Mbak Nina, ya ngomong-ngomong masalah tulisan, pada kan Mbak Nina cerita perjuangannya untuk kemudian bisa menerbitkan buku itu sangat panjang ya cerita dong sama kita semua disini bagaimana kemudian Mbak Nina akhirnya berhasil menerbitkan sebuah buku, penerbitannya, bagaimana prosesnya, novelnya, kalau bisa judulnya, sisanya apa, terinfrasi dari apa tapi mungkin memang takdir juga ya, akhirnya saya tuh berhenti bekerja, karena ada satu dan lain hal, saya berhenti bekerja gak lama setelah itu saya menikah, nah saya tuh udah tidak bekerja gitu kan, bingung dong mau ngapain gitu tapi spesien menulis saya masih ada ya, setelah waktu saya kerja itu, sekolah, kuliah, kerja, saya pasti selalu menulis ada kisah yang saya tulis gitu kan, nah pada saat saya udah gak kerja, terus saya nikah aduh ngapain ya, saya sampai belajar menjahit bambang, karena bingung nih harus ngapain lagi ya gitu tapi sampai saya tetap melis, tetap kan passion yang gak bisa dihalang-halangi gitu kan nah mungkin teman-teman semua juga disini pasti ingin mengetahui bagaimana proses kreatif Mbak Nina dalam menuliskan setiap cerita, sehingga cerita itu bisa tampil menarik, disukai penerbit itu intinya ya, disukai penerbit dan disukai pembaca, mungkin bagaimana cara menemukan ide, ya apakah menentukan-mentukan alurnya dulu gimana settingannya gimana, bagaimana, pokoknya segala hal yang ada kaitannya dengan novel teman-teman sekalian saya ingin membacakan, memperkenalkan sedikit siapa sih Mbak Nina ini tapi kalau saya baca-baca profilnya, kayaknya kita banyak kesamaan deh Mbak Nina ya bener-bener bisa bener-bener bisa insyaallah bisa ketemu ya cuman, kalau saya mungkin baru pengikut ya di belakang ya baru, kalau Mbak Nina sudah naik pesawat, ibaratnya saya baru mau menggambar sayap ya sama-sama ibu, kata Kak Rohmati Dodo tadi Mbak Nina ini lahir dan besar di Jakarta ya, beli kemudian Mbak Arsif yang banting setir menjadi seorang penulis Masya Allah, ya itu karena passion, Alhamdulillah kalau saya senang menulis juga Mbak Nina basicnya juga bukan dari penulisan, bukan dari sastra, tapi dari fukum jadi oh, iya sama iya sama, seperti itu kita sama-sama pencipta kopi Mbak Nina suka kopi ternyata suka saya iya betul kemarin di masa-masa pandemi itu saya juga dikasih kesempatan ikut kelas kepenulisan jadi merasakan bagaimana nikmatnya menulis menyelesaikan sebuah naskah dan sama-sama juga suka minum dalbona ya minumannya sangat viral benar-benar bilangnya sih gak sempurna tapi ujuk-ujuk ke dapur bikin lagi iya, betul sekali ya, teman-teman Masya Allah ya ternyata Mbak Nina selain membaca, menulis ternyata Mbak Nina juga suka traveling iya terbiasa kemana aja Mbak? iya sudah kelilingnya enggak sih, belum ya jadi paling masih yang deket-deket dulu ya masih sekitar Asia aja ya paling kayak ke yang dalam yang dalam negerinya nanti saya sampai ke ini ke Kendari ke Kendari terus pernah sih pas pulangnya transitnya ke Makassar cuma di bandaranya aja bandaranya gede ya mewah iya, betul nanti kalau ke Makassar bisa kontak-kontak ya kita ketemuan iya dari Kendari itu sempat ke Wakatobi seperti itu terus kalau yang paling seringnya sih ke Bali ke Bali karena digabung sama event suami ya suami kan di penorganizer jadi ada event disana saya ikut nyusul gitu jadi ya salah satu kelebihan penulis kan kalau nulis kan bisa dimana aja ya jadi saya bisa ikut kemana pun suami pergi seperti itu makanya saya bersyukur banget seperti itu sangat luar biasa ya dan ternyata travel med atau sahabatnya keliling itu adalah suaminya iya aduh romantisnya saya sudah membayangkan seorang penulis yang pandai merangkai kata-kata terus suka jalan-jalan pula keliling Indonesia melihat tempat-tempat yang indah ditemani sang pujaan hati itu nyambung banget ya ya teman-teman sekalian mungkin untuk mempersingkat waktu itu sedikit dari apa dari profil yang bisa kita kenal dari Mbak Nina Rosmina beliau selain penulis 15 novel populer beliau juga ternyata senang sekali menulis di platform ada beberapa nanti mungkin bisa dijelaskan langsung supaya kita bisa kenal Mbak Nina secara mendetail tahu pengalaman-pengalamannya bagaimana kiat-kiatnya dalam menulis novel-novel tersebut tapi sebelum itu Mbak Nina mungkin kita langsung saja ya dari sebagai pembuka ya dari saya dan kepada teman-teman semua kita ingin tahu ini gimana kemudian sampai Mbak Nina suka dengan dunia tulis-menulis dari sejak usia berapa atau adakah misalkan sejarah manis yang memunculkan minat untuk menulis tersebut ya mungkin langsung saja Mbak Nina silahkan iya terima kasih Mbak Eka atas kesempatannya dan perkenalannya bismillahirrahmanirrahim Prabish Wali Sadri Waisir Le Amri Wahlu Uptatam Istani Yaful Koli jadi awal saya suka menulis itu sejak masih kecil ya sebenarnya kan biasa kalau masih kecil kan suka dibelikan majalah anak buku cerita anak kalau zaman dulu mungkin yang timi ya tahu nggak tini buku cerita si tini jadi itu tahun 80-an kali ya ketahuan umurnya deh ya seperti itu terus majalah Bobo Ananda Siswi seperti itu nah saya suka banget membaca gitu terus tapi yang paling saya ingat banget ada satu satu momen lagi saya masih kecil banget mungkin masih kelas 1 SD ya dimana saya bacanya itu belum lancar jadi saya tuh ada koran kan tuh biasanya kan kalau di koran suka ada komik-komik strip seperti itu tuh yang si oncom lah siapa lagi gitu doyok seperti itu nah saya minta dibacain dong sama om ini bacaannya apa om nah si omnya ini ngomongnya bukan manis bukan apa tapi asli bikin saya kesel tapi jadi tertantang gitu kan udah sekolah baca sendiri lah katanya gitu terus yaudah dari situ ya saya jadi oke gue mesti bisa baca gitu terus yaudah bener nggak lama seperti itu setelah itu ya beneran baca jadi seneng baca baca-baca-baca diborin buku cerita seperti itu nah itu waktu kelas 1 SD ya awalnya saya juga belum terlalu suka menulis karena masih kecil cuma saya mulai kenal dengan selain buku cerita akhirnya kenal dengan komik kalau dulu tuh kan ada komik Candy Candy Marican Bintangnya Cinta Suhan Lay ke ketahuan umurnya banget serius seperti itu nah terus udah saat itu belum menulis bener bener-bener saya akhirnya tahu kalau saya suka menulis itu pada saat saya memenangkan perlombaan menulis itu juga eventnya bukan event besar ya hanya event sebatas sekolah ulang tahun sekolah gitu kan karena saya sekolahnya kan swasta jadi ada dirgahayu sekolahnya seperti itu apa sih ada perlombaan menulis cerpen nah saya jadi juara satu gitu kan eh bisa gitu jadi juara seneng dong terus udah dari situ saya nggak langsung menulis nih nggak langsung menulis tapi saya makin suka baca saat itu kan novel masih jarang ya dan kebetulan yang saya baca saat itu masih sebatas komik jadi komik-komik-komik akhirnya saya karena nggak bisa nggak bisa sih gambar tapi nggak mungkin bikin komik sampai kayak gitu jadi ya saya dulu bisa gambar-gambar manga seperti itu tapi sekarang udah nggak bisa jadi jangan minta saya gambar nah terus saya mulai SMP saya sampai minta mesin tik minjem atau minta lah lama-lama kan dikasih ya sama om ya kan saya awalnya mungkin minjem lama-lama akhirnya yaudah lah buat Nina aja gitu terus yaudah saya nulisnya pakai mesin tik tuh awalnya ketik-ketik-ketik kalau salah yang ditipek kayak gitu kan ketik-ketik yang bacanya siapa saya sendiri yang bacanya seperti itu jadi yaudah tapi yaudah nggak ada yang baca juga bodo amat pokoknya saya puas bisa nulis gitu kan bisa apa sih menyalurkan imajinasi saya dalam bentuk tulisan seperti itu ya nah itu juga waktu masih SMP tapi belum sih belum itu dimana saya mulai sadar kalau saya suka menulis ya tapi karir kepenulisan saya masih panjang banget sebenarnya sampai benar-benar bisa buku pertama tuh panjang banget yaudah seperti itu itu awalnya ya mbak ya luar biasa sekali mbak kalau yang saya dengar ya itu selain kita nambah wawasan selain bisa juga mengaktualisasikan diri menyeluruhkan passion tentunya ternyata menulis itu bisa menerapi diri kalau kita betul banyak sekali manfaatnya ya kita bisa curhat nggak harus sama orang ya kita curhatnya ditulisan dan ternyata curhat-curhat dari kegalauan kita itu kelak bisa jadi jual jadi 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 jualan bisa jadi inspirasi inspirasi biasanya jadi inspirasi dalam novel-novel saya kadang suka ada selipan kisah-kisah saya sih tapi bukan yang saya pluk nih kisah saya nggak sih biasanya selipan-selipan aja gitu ya luar biasa oke mbak Nina ngomong-ngomong tentang tulisan nih yang kita tahu bahwa mbak Nina itu menulis novel semuanya novel ya novel-novel kenapa kenapa kemudian tertarik dengan novel populer apa yang membuat mbak Nina tertarik sementara kan kita tahu bahwa genre tulisan itu banyak kita bisa menulis apa saja yang kita inginkan sebenarnya jawabannya sih mudah ya mbak ya karena saya hanya bisa menulis itu kalau untuk menulis non-fiksi itu saya malah bingung apa yang harus saya lakukan menulis non-fiksi tapi pernah sih saya pernah nyoba menulis satu itu juga bukunya tentang depo air kebetulan kan abang ada yang punya usaha depo air jadi ada narasumbernya dekat lah gitu saya tulis itu tapi itu juga gak tau ya bener apa tapi awalnya pasti kalau saya disuruh nulis non-fiksi saya malah bingung bingung makanya kenapa milih novel ya karena memang saya bisa hanya itu disuruh nulis cerpen pun saya mungkin akan bingung cerpen karena saya nafasnya panjang tipe yang nafas panjang kalau nulis temen saya pasti ada yang saya kan kolaborasi novel ya sama temen saya ada datang disini sih patah ya ikut datang juga hadir itu dia pasti tau nafas saya itu panjang banget kalau nulis panjang jadi saya kalau disuruh nulis cerpen saya memang gak bisa ya gak buat kalau pendek ya kebelakannya jadi kenapa kalau ditanya alasannya kenapa novel ya karena saya emang bisa hanya itu seperti itu Masya Allah luar biasa Mbak Nina Mbak Nina sebelum saya lanjut dengan pertanyaan-pertanyaan saya yang mungkin akan banyak bertanya kepada Mbak Nina bagaimana menulis novel populer ini saya ingin cerita 3 tahun yang lalu saya juga nulis novel tapi sampai sekarang gak selesai wah kenapa Mbak selesaikan aja iya malah saya bisa menyelesaikan 2 buku non fiksi Alhamdulillah Alhamdulillah itu buku saya termasuk kemarin yang di kelas non fiksi saya ikut berhasil sekarang masih ngantri di penerbit sebenarnya Alhamdulillah amin amin iya tapi itu apa pas tahu ya pas dengar Mbak Nina ternyata memang ya orang punya passionnya masing-masing iya gak bisa kalau apa ada yang gak bisa nulis cerpen karena dia punya nafas panjang dalam menulis bisanya nulis novel saya pernah punya satu pengalaman menulis di platform di KBM mungkin Mbak Nina saya pernah nulis ada baru saya baru gabung KBM kita saling ini ya saling follow boleh saya gabung di KBM malah 2011 tapi baru sudah sejak awal KBM saya malah baru malah semulis karena pernah saya masukkan cerpen sekali judulnya Potong Cinta untuk Kanaya itu awalnya cerpen tapi karena netizennya cerewet ya kalau netizennya next lanjut kenapa cuma sampai situ akhirnya jadi cerpung Alhamdulillah Mbak Nina ngomong-ngomong masalah tulisan pada kan Mbak Nina cerita perjuangannya untuk kemudian bisa menerbitkan buku itu sangat panjang cerita dong sama kita semua di sini bagaimana kemudian Mbak Nina akhirnya berhasil menerbitkan sebuah buku penerbitannya bagaimana prosesnya maksudnya kalau bisa judulnya sisanya apa terinspirasi dari apa seperti itu oke yang seperti yang tadi dijelaskan di profil saya saya kan lulusan Sarjana Arsitektur ya jadi memang pada awalnya saya tuh terjunnya di dunia konstruksi tapi bukan di konsultan arsitektur saya di kontraktor jadi kalau misalnya saya disuruh menggambar pakai AutoCAD Arsitektur apa sih aplikasi-aplikasi lainnya yang tentang arsitektur saya malah gak bisa karena saya ketika kerja saya gak tahu apa yang ada di pikiran di bawah saya saya terjun ke lapangan jadi saya ketemu sama tukang sama mandor sama bapak-bapak saya bingung yaudah lah jalanin aja jadi saya terjunnya ke lapangan seperti itu nah tapi mungkin memang takdir juga ya akhirnya saya tuh berhenti bekerja karena ada satu dan lain hal saya berhenti bekerja gak lama setelah itu saya menikah nah saya tuh udah udah tidak bekerja gitu kan bingung dong mau ngapain gitu tapi passion menulis saya masih ada passion menulis saya masih ada jadi saya diselah-selah waktu saya kerja itu sekolah kuliah kerja saya pasti selalu menulis ada kisah yang saya tulis gitu kan walaupun bukan kisah sendiri gitu tapi ya hayalan-hayalan aja deh gitu kan tapi untuk konsumsi pribadi seperti itu nah belum berani nyirim karena kan memang fokusnya bukan penulisan kan karena kan sesuai dengan jurusan aksitek gitu kan kerja di kontraktor udah gitu kan awalnya seperti itu nah pada saat saya udah gak kerja terus saya nikah aduh ngapain ya saya sampai belajar menjahit domba karena bingung nih harus nyapain lagi ya gitu kan habis kan awal nikah masa gak kerja ya suami sih gak maksa saya kerja ya alhamdulillah gitu gitu kan udah gak apa-apa di rumah aja tapi kan kalau di rumah aja juga gak enak ya saya sampai belajar menjahit terus tapi sampai saya tetap menulis tetap kan passion yang gak bisa dihalang-halangi gitu kan sampai suatu hari saya nah saat saya sebelum masih-masih baru lulus kuliah saya sempat ikut ada pelatihan kandang gagas yang dulu dari gagas media itu ya ada dari situ tapi itu juga hanya berapa bulan tuh udah lama banget udah itu aja kutus aja udah gak ada kelanjutan baru setelah saya menikah saya gabung deh sama Mas Dodo yang tadi Mas Dodo ceritakan saya jadi murid beliau ya saya jadi murid beliau belajar nulis disana semua ya karena saya sadar diri ya tulisan saya masih acak adut sebenarnya secara teknik penulisan hancur secara EYD-nya juga gak jelas gitu kan ya namanya juga masih baru kan seperti itu nah tapi dari sana setelah selesai saya sekolah apa sih kursus sama Mas Dodo gitu kan namanya writer school ya saya lupa namanya Mas Dodo mungkin tau itu terus dari sana setelah itu saya menghasilkan satu novel dari dari kursus sama Mas Dodo ini ada novel yang berhasil saya selesaikan awalnya judulnya itu Tegar Tegar gitu kan jadi itu kisah tentang seorang wanita yang kehilangan suaminya awalnya nih ya tapi dia sudah memiliki anak dan ketika ditinggalkan ternyata dia sedang hamil jadi perjuangan seorang wanita awalnya nih ya gitu kan itu novel pertama saya terus udah gitu setelah dari Mas Dodo saya gabung ke grup menulis ada dari teman-teman dari yang sama-sama kursus di Mas Dodo saya dapat sahabat-sahabat baik nih Mbak gitu kan dari namanya Mbak Ade Mbak Elita gitu kan dari dua itu saya diceburiin deh tuh di komunitas di FB gitu kan dari FB ini saya ketemu lagi sama penulis-penulis lain akhirnya ngumpul gitu kan nah dari situ kami sepakat sempat ada sebelum novel solo saya saya menghasilkan novel kolaborasi lagi tapi gak tanggung-tanggung itu dengan 15 penulis 15 penulis gitu ya jadi luar biasa banget judulnya Love Asset itu yang benar-benar buku pertama saya tapi bukan novel solo masih kolaborasi itu Love Asset diterbitkannya bukan di Penerbit Mayor nah yang benar-benar di Penerbit Mayor itu setelah itu saya ada novel yang selesai saya kirimkan ke Penerbit saat itu saya kirimkan ke Bukuni pada saat masa itu sebenarnya kan Bukuni kan nerbitin bukunya itu kayak semacam bukunya Raditya Dika ya yang kambing jantan buku-buku konyol seperti itu tapi tiba-tiba Bukuni ini menerima naskah rom kirim dong saat itu belum seperti sekarang ya yang bisa dikirimkan melalui email saat itu saya ngirimnya saya print saya print saya email seperti itu eh saya kirim ya saya post gitu kan lumayan nunggunya waktunya lama eh tiba-tiba suatu hari saya dapet telepon dari Mbak Iwit waktu itu editornya seperti itu saya diajak ketemuan dong langsung ke kantornya di Bukuni gitu kan di Gagas Media waktu itu di daerah Jakarta Selatan situ deh gitu kan nah saya datang ke sana dibahas Mbak naskah saya yang tadinya saya jadi itu asli dirombak banyak-banyak yang ini Mbak begini 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 paling bagus nanti kalau begini Mbak gini-gini bisa gak terus udah selesai diarahin sama editornya saya disuruh bikin outline baru outline baru Mbak jadi saya disuruh bikin dari cerita yang saya kirimin itu tuh gak kepake gak kepake Mbak gitu jadi Mbak Iwit ini tertarik hanya karena melihat premisnya jadi premisnya jadi premis itu kejuangan wanita gitu kan yang ditinggal suaminya gitu kan tertarik makanya saya dipanggil karena premisnya itu aja sedangkan dari inti ceritanya saya kirimkan gak dipake sama sekali kan saya bingung tapi ya oke lah setelah yang penting dipanggil gitu kan saya bikin outline baru saya bikin outline baru udah tuh dikirimkan setelah disetujui baru saya tulis sendiri tulis ulang dikasih waktu beberapa bulan tiga bulan atau ya kalau gak salah jadi selama tiga bulan itu saya langsung nulis lagi gak nulis nol-nol banget sih jadi dari naskah yang saya kirim ada yang saya pake ada yang saya baru nulis baru seperti itu jadi emang lumayan juga udah gitu setelah saya kirimkan dicara-cara lagi tetep Mbak banyak yang dihapus banyak yang dihapain asli sadis tapi disitu saya justru merasa senang ya jadi gini lah ada satu pesan jadi disini kalau misalnya ketemu sama editor yang sadis ya sadis gitu itu harusnya justru lebih bahagia gitu karena kan naskah naskah kita tuh di otak-atiknya sama mereka bukan sama pembaca seperti itu jadi dan dari situ juga dari awal saya tuh ada beberapa apa sih banyak-banyak ilmu yang masuk ke saya oh kalau yang namanya revisi tuh seperti ini penggunaan seperti ini seperti ini walaupun masih masih ya seiring yang berjalan waktu pengetahuan sih makin terus bertambah ya Mbak udah akhirnya terbitu pertama kali tahun sekitar 2012 atau 2013 judulnya Cinta Yang Lain tapi nama penanya bukan Nina Rosmina namanya waktu itu awal saya pakai nama belakangnya pakai nama suami Nina Krisnamurti jadi mungkin kalau mungkin makanya mungkin ada yang bingung punya Nina yang mana karena namanya sekarang beda saya pakai Nina Rosmina sekarang kan sedangkan yang buku pertama saya saya pakai namanya Nina Krisnamurti seperti itu udah ya Mbak ya insya Allah saya ini ya asyik dengarnya manis ya maksudnya kalau kisah kita dengar kisah orang-orang yang betul-betul berjuang untuk mewujudkan mimpinya dari awal itu kayaknya manis kedengarannya sampai mencapai kesuksesan itu luar biasa insya Allah Mbak Nina semoga sukses ya ternyata muridnya Kak Rahmat Widodo iya Kak Dodo saya juga ini saya juga mau jadi muridnya Kak Dodo coba kata Mas Dodo boleh iya lanjut lagi mungkin kalau kita berbicara tentang novel ya novel dimana-mana novel itu adalah kisah kita mengangkat sebuah kisah seperti itu nah mungkin teman-teman semua juga disini pasti ingin mengetahui bagaimana proses kreatif Mbak Nina dalam menuliskan setiap cerita sehingga cerita itu bisa tampil menarik disukai penerbit itu intinya ya disukai penerbit dan disukai pembaca mungkin bagaimana cara menemukan ide ya apakah menentukan-menentukan alurnya dulu gimana settingannya gimana bagaimana pokoknya segala hal yang ada kaitannya dengan novel mungkin langsung saja Mbak iya pembahasannya ini agak berat ya karena agak panjang juga tentang proses kreatifnya ya jadi satu hal yang harus dipahami bagaimana cara memikat penerbit untuk melirik naskah kita itu ada beberapa hal yang harus kita kirimkan juga ke mereka gitu salah satunya yaitu premis dan sinopsis premis sinopsis lengkap lengkap ya bukan misalnya kayak begitu misalnya si Anu suka sama Anu tapi dia dihalangi oleh kedua orang tua gitu bagaimana kisah cinta mereka apakah berhasil bukan seperti itu kalau sinopsis yang kita kirimkan ke editor itu itu sinopsis lengkap selain premis sinopsis lengkap kita juga harus membuat setidaknya tiga bab awal itu menarik perhatian editor karena kan kalau kita mengirimkan naskah pasti editor yang ngecek naskah kita tapi yang paling kuncinya sih premis karena kemarin belum lama ini ada acara di salah satu platform online mereka merekrut penulis merekrut cerita hanya dari mendengar premis saja jadi apa itu premis mungkin ada yang bingung ya premis itu apa premis premis adalah apa yang dianggap benar sebagai landasan kesimpulan atau dasar pemikiran atau alasan seperti itu nah itu menurut KBBI kalimat atau proposisi yang dijadikan dasar penarikan kesimpulan di dalam logika seperti itu premis jadi contoh premis premis itu seperti ini ada seorang bocah lelaki ini tebak ya ini kisah apa kalian pasti tahu contoh premis ada seorang bocah lelaki seorang anak lelaki mengetahui kalau dia ternyata seorang penyihir dan ternyata dia ditakdirkan menjadi penyihir terherbat untuk mengalahkan penyihir terjahat yang pernah ada di dunia nah kira-kira itu premis novel apa reporter iya bisa ditembakkan nah ini ada contoh premis yang lain sepasang kekasih yang saling mencintai tetapi terbentur dengan dua keluarga yang saling berseteru akhirnya mereka memutuskan untuk mati bersama nah itu dari novel apa sepasang kekasih dan juliet iya bener ya dan itu premis itu contohnya seperti itu jadi ada ide ada apa sih ada ada seorang tokoh yang melakukan sesuatu ada seperti ada tujuan tapi dia punya halangan dan akhirnya dia tuh harus bagaimana seperti itu untuk apa sih mencapai tujuannya itu premis jadi premis itu penting dari premis awal itu editor bisa tertarik apakah dia akan menerbitkan tulisan kita atau enggak seperti itu nah itu awalnya yang harus di harus jadi apa pertimbangan untuk mengirimkan naskah premis seperti tadi saya bilang sinopsis lengkap lengkap ya dari ABCDEFG pokoknya lengkap sampai tamat tapi ya mungkin enggak perlu terlalu detail juga nanti di detail ada lagi yang namanya outline outline per bab gitu seperti itu setelah sinopsis lengkap baru tiga bab awal tiga bab awal itu setidaknya dari bab pertama deh dari kalimat pertama pembuka sebuah bab itu sebuah adegan itu setidaknya harus menarik apa sih editor itu untuk terus membaca nah itu insya Allah akan nasa kita akan dilirik oleh mereka seperti itu apalagi apalagi mbak udah belum ya berarti ini ya mbak maksudnya bisa enggak sebelum kita menulis kita juga sudah langsung premis ini kan tadi saya bilang semacam ide mungkin ya ide nanti ceritanya mau dikemanain mau dibuat seperti apa bukan ide tema 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 iya betul sekali jadi kayak inti ceritanya gitu jadi ada seperti ungkapan dari Albert Einstein kan if you cannot explain it simply then you don't understand it well gitu kan kalau kamu enggak bisa menjelaskannya dengan cara sederhana berarti kamu tidak memahaminya seperti itu nah itulah premis gitu bagaimana kita menjelaskan inti dari cerita kita semenarik mungkin seperti itu tapi dengan enggak terlalu banyak kata nah seperti itu terus udah gitu yang proses kreatif lainnya awalnya ya setelah saya menentukan premis sinopsis yang pasti saya membuat karakter 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 itu harus ya karena kan kita harus menentukan karakter kita ini sifatnya seperti apa namanya siapa yang pasti sih nama ya karena saya kebetulan suka banget cari-cari nama berhubung sampai sekarang belum dikarunia anak jadi kalau ngeliat nama-nama tuh seneng aja gitu namanya bagus-bagus banget sih jadi karakter saya deh seperti itu dari nama dari nama kita bisa ketahuan dia sifatnya akan seperti apa seperti itu terus dari situ juga saya menentukan latar belakangnya dia seperti apa latar belakang keluarganya latar belakang sosialnya gitu kan seperti apa latar belakang di sekolahnya seperti apa rumahnya tempat tinggalnya berarti kan disana sekalian kita menentukan setting nah berhubung saya lahir dan besar di Jakarta saya pasti mengambil settingnya gak jauh-jauh Jakarta mbak gitu makanya kalau misalnya ada yang dari daerah yang diuntungkan banget deh menurut saya gitu kan jadi mereka bisa kalau menulis bisa mengambil banyak setting saya kadang suka iri seperti itu enak ya kalau yang misalnya tinggal disini terus disini terlepas dari misalnya mereka jadi gak punya teman atau apa ya tapi kalau dari sisi penulis seperti saya jadi ada banyak pengalaman gitu kan begitu sih kalau misalnya saya mainnya seperti itu udah dari situ dari karakter saya akan menentukan karakter perempuannya laki-lakinya antagonisnya siapa gitu kan terus yang pasti kan keluarga dari tokoh nah itu udah karakter nih mbak udah dari karakter yang pasti kita kan mulai menulis sinapsis lengkap dari sinapsis lengkap kita akan tahu dong ini tentang apa latar belakang pekerjaan tokoh kita tuh apa apakah hanya seorang mahasiswa atau karyawan atau pengusaha dari sana kita tahu kita harus meriset apa nih gitu kan kita harus meriset apa jadi saya tuh suka gemes kalau baca cerita tapi banyak kurang riset gitu kan tapi mungkin saya juga gak bisa ngomong kayak gitu karena kadang saya juga kurang riset gitu intinya ada aja sih kekurangan gitu kan jadi kita harus riset riset sehingga tidak ada plot hole seperti itu nah dari sana setelah kita sudah menyusun semua nih tadi kan apa premis karakter sinapsis lengkap baru kita menulis outline nah outline ini tuh antara banyak orang yang kalau yang belum terbiasa males untuk menuliskannya outline karena kita akan berpikir ya dipaksa berpikir per bab bab satu bab satu tentang apa aja bab dua tentang apa aja bab tiga tentang apa aja jadi kita kayak udah memikirkan dari awal sampai akhir ini cerita mau dibawa kemana gitu kan kita harus udah tahu tamatnya seperti apa itu prosesnya cukup berat bikin stress gitu kan jadi yang ada kayak sepanjang hari bakalan mikirin ini gimana selanjutnya gitu kan jadi kita kayak membayangkan abis ini apa ya abis ini apa ya jadi detil-detilnya seperti apa konfliknya apa kita tambahkan seperti itu gitu kan nah itu masalah outline jadi saran saya sih usahakan yang tahap-tahap yang tadi sudah saya sebutkan untuk penulis baru maupun yang yang sudah mulai apa sih menerbitkan ya langkah-langkah itu coba aja diterapkan itu memudahkan banget walaupun awalnya berat tapi pada saat proses menulis itu memudahkan banget seperti itu wah berarti memang harus ini ya mbak maksudnya risetnya betul-betul harus didalami bagaimana apa terkait bagaimana memunculkan karakter dari setiap tokoh seperti itu iya karena nanti kalau misalnya kita kurang dari karakter kadang kan suka ada yang bilang ini karakternya kurang kuat nih karena dari karakter kan kita tahu pada saat satu karakter itu dihadapkan pada masalah kita akan tahu dia akan bertindak apa sesuai dengan karakter yang kita tetapkan seperti itu agar konsisten jadi karakternya kuat seperti itu ya berbicara masalah setting bagaimana tanggapan mbak Nina dengan proses imajinasi misalkan gini kalau saya pelajari dari mbak Afifa Afrah mungkin kenal ya mbak Afifa Afrah itu kan banyak sekali novel-novelnya yang mengangkat setting luar negeri belanda ya bahkan jaman seperti itu sementara kan untuk menjangkau itu kita mungkin gak bisa ya seperti itu setting-setting sejarah di masa lampau banyak orang-orang yang menuliskan itu bagaimana mbak Nina maksudnya profesi imajinatif seperti itu bagaimana tanggapannya ya walaupun saya bilang saya lahir dan besar di Jakarta jadi emang menetapnya di Jakarta terus bukan berarti saya bisa menulis di setting lain apalagi dengan teknologi sekarang ya internet google apa sih yang gak bisa kita dapat di google gitu kita cari informasi ya dan dan novel saya yang berjudul frankfurt itu settingnya di frankfurt jerman kebetulan juga ya tadi saya lupa bilang sih jadi sebenarnya pada saat saya kuliah itu saya kuliahnya dua mbak jadi selain teknik arsitektur saya kuliah juga bahasa jerman seperti itu beda kampus berat banget sih gitu tapi saat itu ada masa ada saat-saat yang saya sesali lah seperti itu setelah saya pikirkan sekarang kenapa saya gak ngambil ini kenapa gak ngambil ini dulunya gitu sekarang tuh mikirnya gitu tapi ya sudah lah udah berlalu jadi yang bahasa jermannya gak selesai jadi kurang lebih jadi saya tahu ya jadi jerman tuh bagaimana jadi saya tahu bahasanya seperti itu kan jadi yang novel frankfurt saya ngambil settingnya jerman seperti itu terus saya gimana cara risetnya gitu saya risetnya di google map saya plototin mapnya gitu kan terus saya ikutan jalan-jalan seperti itu kan google map sekarang kayak satelit gitu ya jadi bisa ada yang real view ya real view seperti itu jadi kita ada bayangan kondisinya tuh seperti apa kayak gitu saya sampai begitu waktu itu risetnya terus apa lagi ya jadi gak masalah sebenarnya gak masalah ada banyak yang seperti itu dan saya sebenarnya salut sih dengan penulis yang bisa menceritakan novel bersetting luar negeri gitu dengan begitu menyentuh atau historic novel yang paling saya salut sampai sekarang itu historic novel karena saya sendiri belum bisa menulis historic novel dengan mengambil mengambil setting masa lalu zaman penjajahan kok bisa sih jadi novel kok bisa sih di kerajaan Majapah kok bisa sih kok bisa kok pikiran wah hebat saya juga masih seperti itu bisa kok itu bisa itu memang ya keulutan orangnya yang mau riset baca buku keperpus itu mungkin risetnya juga mendalam banget itu risetnya susah intinya riset juga jadi penulis memang harus ya berwawasannya banyak-banyak risetnya justru gitu kan misalnya kita mau ngambil novel tentang kedokteran padahal basicnya apa itu kan misalnya basicnya sarjana sastra atau kayak saya arsitektur tapi menulis novel kedokteran mau gak mau kita kan riset tentang kedokteran dong syukur-syukur ada temen yang dokter bisa nanya gitu kan seperti itu itu penulis seperti itu ya betul sekali itu juga ya dari seorang penulis ya Mbak Mina luar biasa dari novel-novelnya siapa ya Habib Rahman Eljirasi saya suka baca novel-novelnya Andrea Hirata saya terkadang sama saya juga suka berpikir bahwa ternyata tulisan-tulisan yang luar biasa ini tidak hanya lahir dari proses kreatif imajinatif seorang manusia tapi memang harus berlandaskan riset utamanya riset kerja kerasnya ketekunan seperti itu iya otaknya juga bisa sampai ngebul Mbak gitu kan baca banyak itu ya banyak referensi harusnya banyak referensi iya tapi itu satu keunggulan sebenarnya karena banyak informasi-informasi atau keilmuan-keilmuan yang kalau saya pribadi justru banyak keilmuan yang saya dapat dari membaca novel artinya bukan karena saya tahu tentang kedokteran dari buku kedokteran bukan tapi terkadang saya tahu ilmu itu dari novel iya benar benar itu kesannya dalam karena kita membaca sambil membayangkan oh kisah seperti ini seperti itu ya Masya Allah Masya Allah baik Mbak Nina lanjut lagi terus gini dari 14 atau 15 ya novel yang Mbak Nina tulis apakah semuanya atau ya karena saya tahu ya kalau penulis pasti banyak nyentil-nyentil masalah pengalaman kita karena terkadang menulis pengalaman itu lebih asik seperti itu lebih mengalir juga ya karena kita sendiri yang merasakan langsung ya gimana Mbak maksudnya apakah itu pengalaman nyata atau hasil imajinasi selamat menikmati Terima kasih.